Khamar dan miras itu disebut dengan umul khaba'ith, yaitu induk segala keburukan. Mengapa? Karena ketika mabuk, dia bisa melakukan berbagai maksiat dan dosa. Dikisahkan oleh Uthman bin Affan bahwa ada ahli ibadah dipaksa berzina atau minum khamar atau membunuh bayi. Akhirnya dia memilih minum khamar. Namun ketika mabuk, dia pun akhirnya berzina dan ikut membunuh bayi. Banyak cerita seperti ini. Seorang ayah pulang mabuk ke rumah memukul istri dan anak, bahkan membunuh dan meneror. Seorang mabuk pegang pistol menembak beberapa orang di bar. Sedang mabuk menabrak beberapa orang hingga tewas. Beberapa negara sedang berusaha mengedukasi warga agar tidak mabuk dan mereka kesulitan. Untungnya kita agama Islam mengatur hal ini dan melarang semua terkait dengan miras. Terima kasih. Terima kasih.